Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya para pejuang UTBK 2022 Di video kali ini Kak Sugeng akan memberikan sebuah tutorial Bagaimana cara menghitung nilai rata-rata untuk skor UTBK ya teman-teman Di sini sudah disiapkan untuk SOSUM dan SCIENTEC Nah, Kak Sugeng akan menginformasikan dulu kepada teman-teman Bahwa penutupan untuk pembuatan akun SBMBTN ya Tinggal 4 hari lagi silahkan teman-teman Dari sekarang yang belum silahkan buat dulu ya Amin 4 nih Oke, teman-teman ya Sebelum kita lanjutkan ke pembahasannya Yuk teman-teman like dulu video ini ya Dan komen ya Komennya bebas Kak Sugeng inginnya teman-teman komen api ya Itu menandakan teman-teman lagi semangat untuk UTBK Yuk komen api ya Ditunggu emot apinya itu teman-teman harus di komentar tulis Oke, makasih ya Nah, teman-teman data ini dari mana ya Kak Sugeng kalau bermain data itu tidak asal-asalan teman-teman ya Dari mana Nah, dari sini teman-teman ya Nah, dulu waktu UTBK 2021 Kan Kak Sugeng banyak yang nonton video Kak Sugeng ya Nah, jadi Kak Sugeng buatin aja Apa namanya Untuk rekap lolos UTBK PTN 2021 Jadi, Kak Sugeng tulis di kolom komentar Di pin ya Linknya Terus, yang kakak kelas kalian yang kemarin lolos UTBK Dia mengisikan datanya yang lolosnya ya Gitu teman-teman Jadi, viewer ini semuanya adalah subscriber dari Kak Sugeng Makasih ya Yang udah Mungkin di sini teman-teman yang kemarin lolos ya Makasih banget udah menyempatkan waktunya untuk mengisi ini Dan juga teman-teman Kalau misalnya ada kakak kelas yang ingin Ya, setidaknya memberikan lah ya Nilai-nilai UTBKnya Biar lebih apa Nanti lebih banyak kan lebih bagus ya Nah, di sini ada 42 orang nih yang udah Udah mengisi gitu ya Oke, ini untuk pertanyaan-pertanyaan Kita lihat dulu ya jawabannya Nah, di sini teman-teman Setelah lihat jawabannya Sebenarnya di sini ada 42 orang tuh Kalau kayak gini kan gak enak nih Datanya baca Nah, di sini ya Udah banyak Udah 43 kan Nah, ada yang diterima di UB Kemudian ada Universitas Negeri Medan Malang Kemudian Undip Ada juga Ada UNPAD ITS UI juga ada tuh Nah, salah satunya adalah yang UI Nanti Kasugeng dicontohkan gitu ya Ada Undip Ada Apalagi nih Unair ada Kemudian USU ada Terus UNES Dan ITS Tadi udah Oh, ada juga UGM ya Nah, tapi kan gak bisa semuanya nih Kasugeng contohkan Jadi yaudah Untuk nilai-nilainya juga ada di sini teman-teman ya Nilai PK Nilai Pokoknya yang Sosum Dan yang Saintec Nah, kalau teman-teman ingin Nanti Nanti coba deh Kasugeng di kolom komentar Eh, di deskripsi lah ya Oke Untuk pengenalannya kayak gitu Jadi Kasugeng tidak bermain Apa, data-datanya palsu gitu ya Ini udah view Subscriber dari Kasugeng Waktu UTBK 2021 kemarin ya Oke, langsung aja Pada intinya Ini Kasugeng ingin Bagaimana sih cara Membuat rata-rata Skor UTBK gitu kan Kan seringnya teman-teman Misalnya Ingin ke Kedokteran 4 Nah, rata-ratanya harus segini ya Nilainya Nah, itu tuh dari mana sih sebenarnya Nah, teman-teman ya Bisa sebenarnya teman-teman Menggunakan kalkulator Yaudah tinggal jumlahin bagi 8 gitu ya Tapi di sini Kasugeng Menggunakan Excel Nah, kenapa? Biar lebih ya Pertama, keren dikit lah ya Kedua ya Datanya nanti Nah, pokoknya mah Bisa lebih apa ya Tinggal gunta-ganti aja kan Nah, kemudian di sini juga Ya, selain yang rata-rata itu Kasugeng akan gunakan yang bobot teman-teman Karena kan kita udah tahu semua bahwa Ya, penilaian UTBK itu kan menggunakan bobot Ya, bobot nilai Misalnya Pengen jurusan matematikanya Ya, matematikanya harus gede Bobot nilainya harus gede ya Di sini juga misalnya kita mau kimia nih Nah, mau gak mau kimianya harus gede Ini kimianya berapa? 500-an lah ya Terus teknik geologi Apanya nih yang harus gede gitu Misalnya PK-nya harus gede tuh 700-an Bahkan kimianya tuh 900 ini Oh, geologi berarti kimianya nih Nah, itu gede kan Nah, jadi berbanding lurus sebenarnya Misalnya tentang kesehatan ya Atau kedokteran atau gizi Berarti ya biologi sama kimia lah ya Harus gede kan gitu Nah, itulah pembobotannya Dan pembobotannya itu berapa sih? Nanti Kasugeng jelaskan di sini Nah, Kasugeng mau ngejelasin dulu yang Yang ini teman-teman ya Untuk yang Rata-rata menggunakan biasa deh Nah, di sini ya Untuk Ernia ya Makasih nih Ernia udah ngisi Dia berasal dari SMIN 84 Jakarta Kemudian dia lolos Di pilihan kedua ya Jurusan kamu administrasi niaga PTN-nya UI Lihat teman-teman ya UI loh Pilihan 2 UI Nah, nilainya berapa sih? Nah, ini dia nilainya PK-nya 695 PU-nya 765 PBM-nya 658 PPU-nya 606 Geo-nya 505 Sejarahnya 734 Sosiologinya 668 Dan ekonominya 809 Nah, berarti kayaknya untuk Ilmu administrasi niaga Ekonominya harus gede 800 gila gak ini Ya kan? Nah, kayaknya dia fokus ke ekonomi Sama sejarah deh Ya kan? Nah, gitu teman-teman ya Nanti juga teman-teman gitu Strategi belajarnya ya Nanti mungkin di next video Kasugeng akan berikan strateginya ya Oke, gimana cara menghitungnya? Mudah banget ya Tinggal kita sama dengan ya Kemudian tulis ya Rumusnya kan Overage ya Nah Gigan Klik teman-teman ya Sebentar Oke teman-teman ya Disini sama dengan Average Ini harus di klik Tuh kan Nah, setelah teman-teman tulis Average Kemudian buka kurung Nah, yaudah tinggal klik aja ini Nah, kemudian teman-teman tinggal Tutup kurung Yaudah, enter Nah, tapi kan ini Komanya banyak banget lah ya Coba kita buat komanya hilangin Nah, udah ya 662 berarti rata-ratanya ya Coba kita kebawahin Berarti dia 671 Untuk yang Siapa nih? Putri, lihat ya Nur Sadrina Putri SMA Islam Nurul Fikri Serang Nah, dia lolos di pilihan 1 Kemudian jurusannya akuntansi Dan Ininya UB ya teman-teman ya Untuk PTN-nya UB PK-nya 500an PU-nya 679 PBM-nya 620 PPU-nya 635 Wow, geografi-nya 800 Gila nggak? Sejaranya 700an Sosiologinya 599 Dan ekonominya 740 ya Ini untuk yang Untuk yang putri ya Ini 675 Ini juga 662 Iya nggak? Nah Oke, itu yang sosum Coba kita yang saintek Atas nama Eka Amalia Linatus Siva Dia berasal dari SMA Negeri 1 Jepara Dia lolos di pilihan 1 Jurusannya Kimia PTN-nya Undip Ya Skor PK-nya 762 PU-nya 608 PBM-nya 736 PPU-nya 565 MTK-nya 540 Fisikanya 673 Kimianya 534 Dan biologinya 529 Nah, walaupun dia 500an lah ya Dia masih lolos Teman-teman Yo, rata-ratanya Ini sebenarnya bisa di-copy lah ya Kalau nggak Oke aja Kita manual aja gak, Pak? Nah, udah 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 ada kurung bukanya Tinggal kita klik aja nih Wis Nah, sampai sini Kemudian teman-teman tinggal Tutup kurung Enter Wih, dapet deh Misalnya nggak mau yang komanya nih Yaudah Set Nah, gitu ya Tinggal klik ke bawah Set Wih Berarti dia 624 Dia 674 Siapa yang 674? Tentu si Jovenaldi Jaya SMA Gamaliel Gamaliel lah ya Lolos di pilihan 1 Jurusannya teknik geologi Unpad Teman-teman ya Geologi Unpad Lihat PK-nya 800an loh Nah, ini kayaknya Sering nontonin video Kasugeng nih Kan Kasugeng sering ngerjain PK ya Nah, ini Jadi tentunya harus nonton video Kasugeng nih Si Eka juga tuh lihat PK-nya 700an Kayaknya dia sering nonton deh Oke, Eka dan Jovenaldi Kalau misalnya sering nonton video Kasugeng Komen ya Oke Lihat PU-nya 667 PBM-nya 647 PPU-nya 557 MTK-nya lihat 742 42 Bayangin Walaupun fisikanya 400 nih teman-teman ya Kasugeng notice aja deh Ini kan ibaratnya merah nih 400 Tapi kan dia di Apa nih Geologi ya Apa geologi? Ya, gak tau nih Berarti harus MTK-nya Wow, kimianya bro 968 Nah, gitu ya teman-teman Walaupun fisikanya kecil gak apa-apa Nah, gitu Tonton bisa nanti bisa lihat lah ya Dan rata-ratanya 674 ternyata Oke, itu ya Rata-rata Sekarang Gimana caranya Untuk Ya, teman-teman Ngebuat yang bobot Ya, tadi kan rata-rata biasa Bobot Nah, untuk yang bobot Ya, kita udah tau semua Ya, sekarang Teman-teman pasti udah tau Bobot dari TPS itu adalah 60% ya Walaupun Nah, ini nanti tiap PTN beda-beda Tapi, Kak Sugeng sama ratakan dulu TPS 40% TKA Eh, TPSnya 60% TKA-nya 40% Nah, lihat disini Total TPSnya Eh, sorry-sorry Kok gini sih Nah, bobot TKA Set Nah Total TPS Untuk Ernia Ya, kita Summin aja ya Sum dari mana nih TPS Total TPS Lihat TPS itu PK Sampai dengan PPU Ya 4 aja Tinggal teman-teman disini Kurung tutup Oke ya Sebenernya teman-teman tinggal Oke, gak apa-apa Ini berarti 2724 Kemudian total TK-nya berapa sih Disini berarti Sum Dari geografi sampai dengan ekonomi Nah, kemudian teman-teman tinggal tutup kurung Enter Oke, berarti disini Kita tinggal Misalnya nilai TPSnya berapa sih Gitu kan Dengan bobot Ya Berarti tinggal teman-teman Kalikan aja ya Nilai TPS Berarti Oke, ini nih Sama dengan dulu ya Sama dengan Ini kita kalikan bintang ya Kali dengan Bobo TPS 60% ya Tinggal di Entry Wiss Ya Ini teman-teman ya Kemudian untuk TKA-nya TKA-nya berapa nih TKA-nya itu kan Kita buat Ini Kemudian kita kali dengan Bobo TKA-nya 40% Berarti kita tinggal Enter Wiss Teman-teman ya Inilah Nilai dari TPS dan TKA-nya Nah, perhatikan teman-teman Ini kan belum dibagi 4 ya Oke Kasugeng ini aja deh Disini tuh harusnya Mah Ya Pakai Average aja ya Jadi biar rata-ratanya aja deh Oke Bukan Oke Average Kemudian dari Ini ya Sampai sini Langsung Set Nah, kalau udah gini kan enak Untuk TKA juga sama Average Kemudian Kemudian bukan dari Ini Dari Ini Geo Sejama Eko Jadi 679 ya Udah dibobotin Udah dapet Nah Berarti total bobotnya teman-teman yaudah Tinggal kita jumlahin aja kan Nah, ini baru sum Sum ini dengan ini Kita jumlahin aja Tinggal tutup kurung Selesai 680 Bedanya apa? Ini 62 ya Itu menggunakan bobot Selanjutnya untuk Eka Eka itu yang ini ya Nah Eka Ayo Eka Ayo Average Kemudian Eka itu yang ini Ya PK Sama PBM Sampai U Selesai Ini angkanya banyak banget ya Kita hilangkan aja Kemudian untuk TKA-nya Dari mana nih MTK sampai Bio Ya Tinggal selesai Nah Untuk bobot Bobotnya kan sama ya Sebenernya ya Nah Nah gitu aja Nah Berarti kalau udah kayak gini kan Sebenernya tinggal Ngikutin ini juga sama nih Karena apa? Karena kan dia rumusnya sama Nah Ini juga sama Set Nah Ini juga sama Tinggal ke bawah Set Nah Gitu Jadi sebenernya tinggal Butuh nilai TPS Sama total TKA-nya aja Tinggal nanti ke bawah Yuk ini tinggal ke bawahin aja lah ya Gak apa-apa Gak ada nilainya kan Belum Nol Yuk Kita coba Untuk Nur Sadrina Overage-nya dulu Overage-nya PK Sampai PPU Kita Oke Kemudian ini kita hapus dulu Untuk TKA-nya Overage Dari MTK-EK ya Eh Nur Mana Nur Nur itu yang ini Di Gio Iya kan Tadi bener gak ya F4 Iya betul ya Betul ya Udah tuh muncul sendiri Kemudian untuk Jovenaldi Jovenaldi Disini PK-nya Wow Sampai ini Kemudian Untuk TKA-nya MTK sampai Bio Tinggal tutup Kurung Udah semua ya Jadi ini kita hapus dulu Komanya Ini kita hapus Koma Kita hapus Koma Kita hapus Koma Nah selesai ya Nah disini juga ada Komanya ternyata Hapus aja dulu Hapusin komanya guys Tuh gak beda jauh kan Sebenernya temen-temen ya Tuh gak beda jauh Liatin Untuk di rata-rata si Siapa Yang Ernia Itu kan 662 Untuk disini 680 Gak beda jauh kan Untuk yang putri 671 Ini 620 Ya Oh untuk Eka itu ya Untuk Eka kan 624 Ini 620 Kan Deket lah ya Kemudian Nur Sadrina Itu 671 Ini 668 Tuh Jovenaldi 674 Ini 665 Gitu ya temen-temen ya Oke deh Jadi disini temen-temen Dapat menyimpulkan Bahwa untuk menghitung Nanti ada dua cara ya Silahkan aja temen-temen Menggunakan cara yang mana Oke Terima kasih Jika temen-temen suka dengan video ini Silahkan like Jika tidak suka Gak apa-apa Share ke temen-temen Jika ini bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya